Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Persiapan pendistribusian logistik pemilu di Kabupaten Bengkulu Utara oleh KPU saat ini sudah berjalan 98%. Packing logistik pemilu saat ini menyisakan surat suara yang masih menunggu pengganti surat suara yang rosak. Persiapan jelang pendistribusian logistik pemilu 2024 oleh KPU Bengkulu Utara saat ini telah dalam tahapan packing dan persiapannya diklaim sudah diangka 98%. Sekretaris KPU Bengkulu Utara Samsul Bahri mengatakan, persiapan saat ini hanya menunggu surat suara pengganti surat suara yang rosak, kemudian dipersiapkan untuk pendistribusian. Sementara untuk jadwal pendistribusian akan dilaksanakan Hamin 1, 14 Februari mendatang. Namun untuk beberapa wilayah TPS sulit, akan dilaksanakan Hamin 3 pemilihan. Dan pelaksanaan pengiriman logistik cerak seluruhan, termasuk Enggano, Lapil 4, ini yang punya TP sulit, ada kemungkinan kita akan berangkatkan sebelum Hamin 1, bisa Hamin 3 atau Hamin 2. Jadi kita harus mengejar, TPS sulit itu harus tersampaikan di TPS itu Hamin 1. Samsul menambahkan, untuk pendistribusian TPS khusus yakni Pulau Enggano, estimasi jadwal pengiriman dilaksanakan pada tanggal 6 Februari atau 9 Februari menggunakan kapal feri Pulau Telo. Dari Kewaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan.